Terima kasih Berbeda dengan Gali Ginanjar yang mengatakan bahwa ia menikmati hidup berumah tangga dengan Berbi Kumalasari Pria tersebut justru mengatakan hal sebaliknya Bagus yang ditemui di kawasan tendian Jakarta Selatan Kamis 27 Juni 2019 membeberkan hubungannya Selama satu tahun menjalani pernikahan siri dengan Berbi Kumalasari Ia pun bercerita awal mulanya menjalin hubungan dengan Berbi Kumalasari pada tahun 2014 silam Awalnya itu aku ketemu dia itu 2014 Aku saat itu ketemu di lift di apartemen Pada saat itu latihan muantai sama teman-teman Singkat cerita kita langsung jalanin aja setahun Dua tahun pacaran terus nikah setahun Ujar Bagus Bagus kemudian menjelaskan bagaimana perasaannya ketika berstatus suami Berbi Kumalasari Kepada awak media Bagus mengatakan bahwa ia merasa tertekan saat menjalani rumah tangga dengan istri Galih Ginanjar tersebut Bahkan ia mengibaratkan hidupnya seperti burung dalam sangkar alias tak bisa bebas Dibilang senang gaklah menderita ia karena seperti burung dalam sangkar jadi gak boleh kemana-mana Menurut pengalaman Bagus bahkan untuk sekedar pergi berbelanja di Indomaret Ia harus memvideo call istrinya tersebut Ke Indomaret aja harus video call Jadi dia kayak takut kehilangan Ungkap Bagus Banyaknya desakan dan tekanan dari Berbi Kumalasari pelahan membuatnya tidak kuat menjalani hidup dengan pengusaha berlian tersebut Bagus yang menikah siri pada 22 Desember 2015 itu akhirnya memutuskan untuk meninggalkan istri Galih Ginanjar Setelah 6 bulan menjalin rumah tangga dengannya Dalam penuturannya Bagus melarikan diri dari Berbi Kumalasari pada saat idul Atta Aku nikah 22 Desember 2015 di Cianjur Setelah 6 bulan aku tinggalin pas idul Atta Aku tinggalin inget pas sore-sore kabur Ujar Bagus Ia pun merasa capek setelah tidak diperbolehkan bekerja maupun membangun usaha Ya udahlah capek lah Karena kan dikekang gak boleh kerja Gak boleh ada usaha Jadi kamu untuk aku Kamu di rumah aja Tapi aku bukan cowok seperti itu Yang gak bisa beraktifitas paparnya Sampai jumpa di video selanjutnya